Hyrule Anwar MSI yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinasosial Kota Tegung Tinggi diketahui hanya memiliki harta kekayaan sebesar Rp624.772.800. Jumlah kekayaan tersebut berdasarkan catatan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN-KPK yang dilaporkan pada 13 Januari 2023 periode 2022. Menjadi Kepala Dinas sejak 2018, Hyrule Anwar memiliki jumlah total harta kekayaan sebesar Rp623.051.764 dan hutang sebesar Rp116.159.174 pada tahun 2018. Harta sebesar Rp631.480.151 dan hutang sebesar Rp108.092.282 pada tahun 2019. serta harta Rp630.788.470 dan hutang sebesar Rp130.900.752 pada tahun 2020 saat masih menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tebing Tinggi. Pada tahun 2021, Hyrule Anwar MSI dipindah tugaskan menjadi Kepala Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan catatan data LHKPN-KPK yang dilaporkan pada 25 Januari 2022, Kepala Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi ini memiliki harta kekayaan sebesar Rp608.925.859 dan hutang sebesar Rp117.796.283 Kekayaan Hyrule Anwar tidak terlalu banyak bertambah yang dimana ia hanya memiliki harta sebesar Rp624.772.800 dan hutang sebesar Rp62.000.000 menurut catatan data LHKPN-KPK. Dari Tebing Tinggi, tim Junius TV melaporkan. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel berita kami ya! Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel berita kami ya! Terima kasih telah menonton!